Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Hebat Masa Surba Kembali lagi di Youtube Channel Masa Surba Seperti biasa di rutinitas pagi kita Hari ini kita akan menyimak cerita inspirasi pagi Yang akan Bu Nina bawakan Untuk cerita inspirasi pagi pada pagi hari ini Bu Nina akan membawakan cerita dengan judul Pasrah Alkisah ini di suatu hutan terdapat sekelompok rusa yang sedang mencari rumput Setiap paginya rutinitas rusa ini adalah mencari rumput di tengah hutan Nah pada hari itu karena memang cuacanya itu panas Maka rumput yang sebelumnya sudah dimakan oleh sekelompok rusa itu setiap hari Sedikit demi sedikit habis anak-anak dan juga banyak rumput yang kering ataupun mati Di hari itu ketika sekelompok rusa tersebut berangkat setelah matahari terbit Karena rumputnya sudah habis Maka sekelompok rusa tersebut memutuskan untuk pergi keluar dari hutan atau cagar alam tersebut Sekelompok rusa tersebut pergi lebih jauh dari mencari makan seperti biasanya Mereka masuk lebih dalam ke tengah hutan di mana hutan tersebut banyak bahaya yang mengancam Seperti banyak pemburu ataupun hewan-hewan liar yang siap untuk memangsa rusa-rusa tersebut Nah sekelompok rusa tersebut berjalan semakin jauh dan ketika sudah tengah hari mereka sampailah di hutan yang dimaksud Di sana memang rumputnya sangat hijau anak-anak dan masih segar-segar ataupun banyak meskipun musim penghujan Eh meskipun musim kemarau mohon maaf Nah ketika sampai di sana mereka merumput dan makan rumput sepuasnya Namun ada salah satu ekor rusa yang setelah makan dan kenyang Dia mencoba untuk berjalan-jalan lebih jauh ke dalam hutan untuk melihat sekeliling hutan tersebut Dia berjalan semakin jauh semakin jauh dan tiba-tiba tanpa disadari rusa tersebut telah terpisah jauh dari rombongannya Ketika sudah sampai di penghujung hutan karena rusa tersebut baru tersadar bahwa dia terpisah dari kelompoknya Itu ketika dia semakin berjalan jauh dan di depannya itu hanya ada curang Jadi sudah tidak ada jalan yang bisa dilalui untuk terus Sehingga rusa tersebut memutuskan untuk kembali lagi ke kelompoknya Namun ketika rusa tersebut mau kembali ke kelompoknya Hari sudah semakin gelap dan juga petang sekali Karena memang mendung sangat gelap Nah ketika rusa tersebut hendak kembali dan langit sangat mendung Kilat sambar menyambar Tiba-tiba di depan rusa tersebut Hutan yang sebelumnya agak kering terbakar sehingga ada api yang menyala-nyala Nah rusa ini juga dalam keadaan hamil Jadi dia tidak berani untuk menerjang kebakaran tersebut Nah maka rusa tersebut mencari jalan atau alternatif lain Karena di depannya itu hutannya terbakar Jadi dia tidak bisa mengambil jalan atau arah balik Ketika dia akan mengambil jalan yang sebelah kanan Tiba-tiba rusa tersebut melihat ada pemburu Yang siap untuk melesatkan panah ke arah rusa tersebut Maka rusa tersebut tidak jadi mengambil arah yang kanan Kemudian rusa tersebut mengambil alternatif lain Yaitu rusa tersebut belok ke arah kiri Namun ketika rusa tersebut mengambil arah kiri Ada seekor singa yang kelaparan Yang siap untuk menerjang rusa tersebut Maka rusa tersebut dalam keadaan yang sudah tertekan Ketika dia akan balik ke belakang Ada jurang yang sangat dalam Dan ketika memang memaksa mau lewat Maka bisa saja nyawa yang menjadi ancamannya Kalaupun rusa tersebut tidak maju Kembali ke kelompoknya Hutan tersebut masih terbakar Maka tidak mungkin dia menerjang api Ketika dia akan mengambil lajur yang kanan Dia juga tidak akan bisa Karena ada pemburu yang siap melesatkan panahnya Dan mengambil jalur kiri pun Ada seekor singa yang siap untuk menangkapnya Di tengah situasi yang terjepit seperti itu Nah ketika mendekati detik-detik itu Tiba-tiba perut rusa tersebut sakit anak-anak Karena memang rusa tersebut sedang mengandung Sehingga rusa tersebut memutuskan untuk fokus Melahirkan anaknya di tengah situasi yang genting seperti itu Jadi dia hanya fokus untuk Apa yang terjadi dalam dirinya Dia pasahkan kepada Allah Yang terpenting adalah anaknya ini Bisa lahir dengan selamat Akhirnya rusa tersebut memilih berdiam diri Dan fokus pasrah untuk melahirkan anaknya di tengah situasi yang genting itu Pemburu yang sebelumnya hendak melesatkan panahnya ke rusa tersebut Karena situasinya mendung dan kilat sambar menyambar Sehingga pandangan pemburu tersebut agak kabur Sehingga tidak fokus seperti sebelumnya Panah yang sebelumnya dilesatkan dan ditujukan ke rusa tersebut Meleset mengenai singa Seketika singa tersebut mati Nah Karena hujan tiba-tiba turun begitu lebatnya Setelah petir hujan turun sangat lebat Akhirnya pemburu tersebut memutuskan untuk berteduh Atau pindah lokasi Hutan yang semula di depannya itu terbakar Apinya meluap-luap Akhirnya padam karena hujan sangat deras sekali Dan rusa tersebut bisa melahirkan anaknya dengan selamat Nah anak-anak Dari cerita rusa ini Kita dapat mengambil hikmahnya Apa hikmahnya? Ketika kita sudah tidak memiliki daya dan kemampuan apapun Yang kita andalkan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi Maka pasrahkan saja semuanya kepada Allah Karena apa Allah adalah salah satu pemberi solusi terbaik untuk kita Apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita Pasti itu yang terbaik Ketika rusa tersebut tidak mau menerima takdirnya Atau tidak mau pasrah Dan dia lebih memilih untuk menerjang bahaya Mungkin rusa tersebut tidak selamat Tapi karena rusa tersebut pasrah dan sudah menyerahkan semua keadaannya Apapun yang terjadi apapun resikonya Rusa tersebut hanya pasrah kepada Allah Akhirnya Allah memberikan jalan yang terbaik Nah begituku juga dengan anak-anak Apabila anak-anak sedang memiliki masalah Misalnya tugas yang tidak kunjung selesai Ataupun permasalahan pelajaran yang masih sulit Mungkin kita dapat memasrahkan diri kepada Allah Dengan setelah berusaha sekuat tenaga Cukup sekian cerita dari Bu Nina Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan Bu Nina mohon maaf Wabilahi taufiq wal hidayah Wari dawainaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh